Oh Kamu mulih temen kamu dari sisi aku Lah kan ada ibu Lah kok dia belum pentingin orang lain sih Aduh ah males Aku pergi Jangan pergi pergi lagi Aku tak mau sendiri Oke oke ikutin si Vicky nya Ikutin sama tim Rider dong Aku ikutin langsung Oke yaudah ikutin terus terus nanti update kabarnya sama gua Dan gua pun sama kamu langsung nyamperin Marsha disini Biru sih mau itu kayak biru Kita ngobrol dulu dari tadi kita udah ngikutin lu Lu juga udah tau kan kalo ada tim kata komodis dari tadi Lu juga udah tau kan kalo ada tim kata komodis dari tadi Oke yaudah kita duduk dulu dan nanti kita akan ngobrol lagi sama lu ya Tapi pada saat kita mau masuk ke rumahnya Marsha Tidak apa Tidak apa Nyokapnya Marsha pun keluar Tidak apa anakku ngapain Tadi dia jatuh main sand Sand boarding ya Sand boarding Dia sejadian-jadiannya Gak boleh main sand boarding lagi Dia tuh gak suka banget anaknya main itu Jadi kita disini ingin membantu Marsha dalam permasalahan dia dengan Vicky Bu Vicky kamu temennya Vicky ya? Enggak 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 kita bukan temennya Vicky Bu tapi Kamu temennya Vicky? Kamu yang ngadarin main sand boarding ya? Enggak bukan Bukan kita Kita taunya Marsha juga emang udah main sand boarding Dan kita tadi emang udah Bohong kamu Dari apa yang diomongin ibunya ini sama si Marsha disana kita mengetahui kalau ibunya ini tidak suka kalau Marsha ini punya hubungan dengan Vicky Itu sudah bolak balik ya Sudah bolak balik ya Tidak Sopan terhadap anak saya Soalnya bertengkar Kalau ngantar cuma sampai itu gak pernah dia masuk rumah Oke Yaudah nak kita juga udah tahu bagaimana sikapnya si Vicky ini Bu Makanya kita datang kesini Kita pengen ngobrol sama Marsha dan kebetulan ada ibu juga Dan tujuan kita kesini itu adalah untuk membantu Marsha menyelidiki si Vicky Bu Apakah Vicky ini adalah cowok yang baik untuk Marsha atau enggak? Salah satu ku dari Tim Kata Kamu terus bilang sama gua kalo tim rider nya kita melihat Vicky ini ketemuan dengan seseorang Lu fokus aja dulu sama sakitnya lu Nantinya gua akan pergi melihat Vicky itu dia ketemu si-masih yang pantar gua kabarin dulu Aku enggak 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 Akhirnya kita pun langsung pergi dari rumahnya si Marsha kita langsung masuk lagi ke dalam mobil Akhirnya gengs kita pun langsung pergi ke lokasi yang udah timnya di depan kita Oke enggak Enggak Ini tim rider udah ngasih Udah ngentuin lokasinya sama gua Oke oke Enggak tapi kan ganteng cuman gitu doang mau gitu loh responnya langsung di depan Oke gitu Akhirnya gengs kita pun sampai di posisi yang sudah diberikan oleh tim rider nya kita Enggak Maksudnya lu jadi gua gak bisa di mobil aja sama Demita ngeliat apa yang dilapinnya melalui tab Kenapa? Karena gua udah bingung coba dengan mas Oke 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 Akhirnya dia pun menyarankan sama gua kalo gua sama Demita Akan melakukan pengintaian langsung terhadap Vicky ini ketemuan dengan siapa di cafe itu Itu cewek Angka Bujang Angka Bujang monitor Tuh Oke lu dapet gak gambarnya si Vicky lagi sama cewek disitu Gue lumayan dapet gua gambarnya nih Oke yaudah cakep Pake alap penyadap suara dong Bujang Disini ya kayak gini nih lumayan terkenal pemandangan orang kredis Tuh kapan-kapan ajatin aku ke parang Vicky lu Tiba-tiba Marsya pun dateng lagi naik ojek Gila lagi keselio kalo kita lagi keselio kalo kita lihat dong biru Lu ngapain ke sini? Gak tunggu dulu Nggak ngokap lu sendiri bilang gitu kalo kaki lu ini lagi keselio Dan lu butuh istirahat Jadi kalo dia nih emang pengen banget mengetahui Vicky ini ketemuan dengan siapa di cafe itu Gua udah bilang sama lu dan gua Udah ngomong Lo udah ngomong, baik-baik sama lo untuk lo ikutin peraturan dari tim Katakan Putus, oke? Kalau lo gak bisa untuk dikasih tau seperti tadi, yaudah mendingan kita gak usah untuk melakukan pengintian dan kita gak usah mau tau tentang gurusan lo sama Vicky lagi. Penasarannya dia tuh tinggi banget terhadap Vicky. Akhirnya kita harus sama-sama melakukan pencinta aja. Kamu gitu beda loh. Ya kan aku mau ketemu kamu pas siap. Oh iya. Nah yang kita tau dari tadi tuh mereka nih ngobrolnya gak ngobrolin hal-hal yang penting gitu. Cuman ngobrolin hal biasa doang. Eh, ya. Aku suka sama kamu. Aku suka sama kamu dari awal. Aku suka sama kamu dari awal. Lu denger gak? Ya betul, betul, betul. Kok dia nembak? Dia nembak kan. Gak tau ini sih cewek ini ternyata nembak cowoknya lo gitu. Gila agresif banget gitu loh. Berarti mereka hubungannya lebih dari temen. Maka udah berani nembak kayak gini. Tenang dulu. Tapi... Tapi apa? Aku kurang apa? Kamu gak mau orang. Kamu cantik. Srius, kamu cantik. Aku udah ngeanggap kamu temen banget git. Lepas itu udah ada cewek lain kan? Iya sih. Cepatnya aku udah boleh cewek lain git. Kamu cantik git. Serius. Tapi... Ya... Ini kan suang perasaan sih. Aku gak bisa bohongin hati aku sih. Kamu juga gak bisa paksain harus... Harus suka siapa kamu. Menenangkan padai agak tertutup. Tapi kenapa dia gitu kan sama cewek? Ya mungkin disini dia gak mau bikin lo sakit hati. Mungkin dia gak mau ada soal paham. Tapi intinya disini dia gak ada respon apa-apa gitu. Yang berlebihan sama tuh cewek. Oke. Lu bisa gak ngeliat segi positifnya seseorang? Oke. Kalau dia emang ganjen. Kalau dia emang ganjen. Kalau dia emang playboy. Pasti dia akan nerima cewek itu sebagai ceweknya dia. Yang kita lihat disana adalah cewek itu udah mulai kesel sama Vicky. Karena dia ngerasa dia ditolak oleh Vicky. Git. Cobain dong. Ini makanannya enak loh. Iya sih. Mau kemana? Eh Git. Tunggu dulu dong. Aku minta maaf ya. Bermaksud sih tapi... Jangan marah dong. Ya terserah kamu aja deh. Terserah kamu harus memilih aku. Eh eh ceweknya cabut ceweknya cabut. Langsung lari. Langsung kabur Jeks. Langsung kabur Jeks. Langsung kabur Jeks. Dia sampai ketawa Jeks. Dan disini gue sama kamu fokus sama Marsyanya. Karena disini Marsya tuh sangat sedih banget. Dia nangis banget. Enggak gini aja. Ini kita udah tau kalo bukan gara-gara cewek. Vicky ini berubah sikap sama elu. Gampang-gampang berubah sikap sama elu. Nah disini lu coba untuk cari jadwal si Vicky ini besok kemana dia. Lu cari informasi tentang itu. Dan besok kita akan lanjutkan pengintaian lagi terhadap Vicky. Oke guys, sekarang ini sudah masuk di hari kedua dalam pengintaian terhadap Vicky. Jadi kita dapet gambar kalo misalnya Vicky tuh latihan sandboarding lagi di tempat yang kemarin. Ini kan tempat latihan yang kemarin kan? Iya. Tapi kok gak ada? Gak ada dia, gak ada si Vicky, gak ada teman-teman yang lain. Gak ada teman-teman yang lain. Itu tuh tuh. Itu tuh. Itu tuh. Oke lu udah lihat posisinya si Vicky sama teman-temannya ada disitu? Betul kok. Di atasnya ada katakan dikit. Oke, yaudah lu ambil gambarnya terus pake lah penyadap suara peng. Biasanya kok dia emang latihan apa kayak latihan sandboardingnya emang biasanya selalu emang ditemenin sama lu? Atau emang dia juga biasa sendirian kayak gini? Biasanya temenin sama aku. Kita pengen lihat bagaimana aslinya Vicky ini. Tapi diantara teman-teman yang disana ada orang baru gak yang baru ngumpul hari ini yang baru lu tau gitu loh? Enggak sih. Gak ini ada orang-orang lama semua? Iya. Gak ada orang baru yang baru ngumpul? Enggak ada. Gak ada. Itu siapa tuh? Yang nyamperin cowoknya itu siapa tuh? Get balls. Gak ada turunCu untuk kekWAY. Dari atasnya sampai ke рассказ aja yaป IlChilid. Tidak, abbiamo selesai liters.